Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menempatkan di Taman Eden bukan untuk tidur-tidur, bukan untuk santai-santai, ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, main-main, tapi Tuhan memberi perintah kepada manusia, yaitu mengusahakan dan memelihara taman itu. Berarti Bapak Ibu, sahabat saya, bekerja bukan merupakan sebuah kutub, tapi bekerja merupakan mandat Tuhan kepada manusia agar manusia produktif dan diberkati. Ketika Tuhan menempatkan manusia dalam Taman Eden, Tuhan tidak pernah berikan bahan jadi, melainkan bahan baku. Jadi ketika Adam dan Hawa mau makan, yang dilakukan sama Adam dan Hawa, ketika perutik roncongan dan kelaparan, dia tidak ngemis sama Tuhan. Walaupun Tuhan ada di depan mukanya, yang dilakukan sama Adam dan Hawa, yaitu dia harus lihat bahan baku ada dimana-mana, jadikan bahan jadi. Makanya Bapak Ibu dan sahabat saya, orang rajin kerja makannya enak, orang malas kerja makannya nggak enak, orang rajin kerja hidupnya enak, orang yang malas hidupnya tidak enak. Nah untuk mengalami kemerdekaan dalam keuangan, kita harus menguasai tiga M. M yang pertama, setia memberi. M yang kedua, setia menerima. M yang ketiga, setia mengatur. Kurangkan salah satu dari ketiga M ini, pasti kita terlibat hutang, pasti kita terlibat dalam kejahatan, pasti kita akan hidup pas-pasan. Sekali lagi, untuk bisa mengalami kemerdekaan dalam keuangan kerja semua setiga M. Setia memberi, setia menerima, setia mengatur. Kurangkan salah satu dari ketiga M ini, pasti hidup kita pas-pasan, pasti kita akan terlibat dalam kejahatan, pasti kita akan terlibat oleh hutang. Ada tiga jenis orang Kristen yang tidak seimbang dalam hidupnya. Yang pertama, dia setia memberi, dia setia menerima, lemah mengatur. Menerimanya banyak, memberinya murah hati, tapi tidak pernah mengelola. Terima, 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 bagi, bagi, bagi. Terima, 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 kasih, kasih, kasih. Tapi, tidak pernah dikelola, tidak pernah dikembangkan. Ini sama dengan orang yang punya pendapatan selalu sama. Kita sebagai anak Tuhan, tidak mau pendapatan kita sama. Kita mau pendapatan kita meningkat. Dan bagaimana untuk kita meningkatkan pendapatan kita? Setialah mengelola perkara kecil. Karena barang siapa setia mengelola perkara kecil, akan dipercayakan perkara yang besar. Hamba yang punya lima talenta, jadi sepuluh talenta dalam Matius Fasal yang ke-25. Hamba yang punya dua talenta, kemudian berkembang talenta menjadi empat. Bukan karena minta-minta. Tapi hamba yang punya dua berkembang menjadi empat talenta. Hamba yang punya lima berkembang menjadi lima talenta. Karena dia setia mengelola perkara yang kecil. Jadi kita bisa melihat ketika kita setia mengelola, maka bukan terjadi penambahan. Tapi terjadi pelipat gandaan. Jadi kalau harta kita saat ini mau dilipat gandakan oleh Tuhan, setialah mengelola. Dan ada tipe orang Kristen yang kedua. Yang tidak seimbang. Yaitu setia menerima, setia mengatur, lemah memberi. Setia menerima, setia mengatur, lemah memberi. Menerimanya banyak. Ngaturnya cermat, liti, rajin. Tapi gak pernah kasih. Terima, 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 terima. Ngatur, 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 terima, 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 ngatur. Tapi gak pernah memberi. Ini sama dengan orang pelit kuadrat. Buat apa ada ayat yang berkata berilah. Maka kamu akan diberi. Berarti kunci diberkati juga harus belajar memberi. Ada tipe orang Kristen yang ketiga yang tidak seimbang juga. Yaitu setia mengatur. Mengatur, setia memberi, lemah, menerima. Mengaturnya cermat, liti, rajin. Memberinya murah hati, generous. Tapi gak pernah terima. Ngatur, 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 beri, beri, beri. Ngatur, 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 beri, beri. Tapi gak pernah terima. Ini sama dengan orang kere, tapi baik hati. Wong kere mau kasih apa? Itu sebabnya untuk bisa mengalami kemerdekaan dalam keuangan. Kita semua menguasai 3M. Setia memberi, setia menerima, dan setia mengatur. Di ibadah pertama tadi saya sudah mengajar bagaimana kita setia memberi. Yang pertama, memberi adalah suatu perbuatan kasih. Dan yang kedua, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang ketiga, ukuran yang kita pakai untuk memberi akan diukurkan kepada kita. Dan yang keempat, memberi adalah obat penawar. Dan racun mementingkan diri sendiri. Saya sudah bahas panjang lebar di badai pertama. Soalnya bisa dapatkan rekamannya. Dan kita akan bahas sekarang khusus ibadah yang kedua. Bagaimana kita setia menerima. Yang pertama, untuk kita bisa hebat menerima. Berapa banyak diantara kita pengen semakin meningkat dalam keuangan. Kita mau mengalami financial upgrade. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah buat raja kita. Untuk kita bisa mengalami financial upgrade. Peningkatan dalam keuangan dan income kita. Kita perlu rajin bekerja. Rajin bekerja merupakan syarat pertama. Untuk kita bisa mengalami financial upgrade. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kejadian 2.15. Tuhan Allah mengalami manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk mengusahakan dan memelihara Taman itu. Perhatikan baik-baik ketika Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tuhan menempatkan di Taman Eden bukan untuk tidur-tidur. Bukan untuk santai-santai ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, main-main. Tapi Tuhan memberi perintah kepada manusia. Yaitu mengusahakan dan memelihara Taman itu. Berarti Bapak Ibu, sahabat saya. Bekerja bukan merupakan sebuah kutub. Tapi bekerja merupakan mandat Tuhan kepada manusia. Agar manusia produktif dan diberkati. Sekali lagi, bekerja bukan merupakan sebuah kutub. Tapi bekerja merupakan mandat Tuhan kepada manusia. Agar manusia itu produktif dan diberkati. Waktu itu manusia belum jatuh dalam dosa. Waktu itu manusia masih tinggal dalam Taman Eden. Tuhan suruh manusia itu kerja. Yang luar biasa, pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya. Tuhan tidak perkenalkan dirinya sebagai Jehova Jareh. Alat penyedia diperkenalkan di dalam kejadian pasal 22. Setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Makanya manusia butuh penyedia. Tapi waktu manusia di dalam Taman Eden. Manusia tidak butuh penyediaan. Karena semua sudah tersedia. Yang luar biasa, pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya. Kepada Adam dan Hawa. Dia tidak perkenalkan sebagai Jehova Rafa. Alat penyembuh. Alat penyembuh diperkenalkan dalam keluaran 12. Setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Makanya butuh kesembuhan Tuhan. Waktu manusia di dalam Taman Eden. Manusia tidak pernah mengalami sakit. Jadi Tuhan tidak perkenalkan sebagai Jehova Rafa. Yang saya senang Tuhan perkenalkan dirinya pertama kali. Dia tidak perkenalkan sebagai Jehova Nisi. Jehova Sialon. Semua nama-nama itu diperkenalkan setelah manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi yang keren. Pertama kali Tuhan perkenalkan dirinya kepada manusia. Dia perkenalkan sebagai Elohim. Katakan Elohim. 3, 2, 1. Yang arti adalah Allah yang kreatif. Allah pencipta langit dan bumi. Jadi Adam mengerti. Kalau Tuhan ku kreatif. Pasti aku kreatif. Jadi bapak, ibu, sahabat saya. Semakin kita kreatif. Semakin kita mirip Tuhan. Semakin kita monoton. Semakin kita tidak mirip Tuhan. Semakin kita kreatif. Semakin kita mirip Yesus. Semakin kita tidak kreatif. Semakin kita tidak mirip Yesus. Jadi kalau kita mau mirip Tuhan. Kreatiflah. Yang keren. Ketika Tuhan menempatkan manusia dalam Taman Eden. Tuhan tidak pernah berikan bahan jadi. Melainkan bahan baku. Jadi ketika Adam dan Hawa mau makan. Yang dilakukan sama Adam dan Hawa. Ketika perutik roncongan dan kelaparan. Dia tidak ngemis sama Tuhan. Walaupun Tuhan ada di depan mukanya. Yang dilakukan sama Adam dan Hawa. Yaitu dia harus lihat. Bahan baku ada di mana-mana. Jadikan bahan jadi. Ikan bernang di air. Burung terbang di udara. Hewan berkaki empat sedang berkeliaran di mana-mana. Yang dilakukan sama Adam. Dia perlu tangkap ikan tersebut. Dia perlu tangkap hewan tersebut. Dan ketika dia tangkap B2 seraku. Karena dia gesit dan licit. Langsung kabur. Kemudian Adam mulai mikir. Gimana caranya bisa menangkap empat. Bagaimana caranya bisa menangkap binatang empat kaki ini. Dia kemudian bikin bambu runcing. Dan ketika B2 lewat. Dia tusuk. Dan kemudian dipotong-potong. Dan kemudian dibersihkan. Dia panggang. Itulah terjadi yang namanya panggang-panggang merah-merah. Sama halnya ketika Adam dan Hawa memakan buncis. Yang dilakukan sama Adam dan Hawa. Tuhan saya mau minta sayur. Kasih sayur buat saya. Memangnya Tuhan pembantumu. Memang Tuhan ada di muka aja Adam. Tapi yang dilakukan sama Adam. Bahan baku dimana-mana. Dia mulai tanam buncis. Kemudian dia mulai pelihara buncis. Dia mulai cabut buncis. Dia rebus. Jadilah buncis. Sama hal ketika Adam dan Hawa butuh tempat tinggal. Yang dilakukan sama Adam dan Hawa. Dia tidak minta-minta sama Tuhan. Pada Tuhan ada di depan mukanya. Yang dilakukan sama Adam dan Hawa. Bahan baku ada dimana-mana. Dia mulai bikin sketsa rumah. Desain rumah. Dan kemudian dia mulai tebang pohon. Tancapkan tiang jadi pilar. Kemudian dia mulai serut pohon. Jadikan dinding triplek. Kemudian dia ambil daun-daun. Jadikan atap. Jadilah rumah. Makanya Bapak Ibu dan sahabat saya. Orang rajin kerja. Makannya enak. Orang malas kerja. Makannya enak. Orang rajin kerja. Hidupnya enak. Orang yang malas. Hidupnya tidak enak. Mari kita lihat firman Tuhan. Ketika Tuhan ngomong sama anak kesayangannya. Inilah firman Tuhan dalam perjalanan lama. Dalam keluaran pasal 34 dan 21. Enam hari lamanya. Engkau bekerja. Tapi pada hari ketujuh. Haruslah kamu berhenti. Saya mau tanya. Jujur dari firman Tuhan ini. Waktu Tuhan ngomong pada anak kesayangan bangsa Israel. Tuhan lebih banyak perintahkan kerja. Atau lebih banyak perintahkan berhenti. Sekali lagi. Waktu Tuhan ngomong sama anak kesayangannya bangsa Israel. Tuhan perintahkan anak kesayangannya lebih banyak kerja. Atau lebih banyak liburan. Kerja. Enam hari lamanya kau bekerja. Hari ketujuh. Barulah kau liburan. Nah sayangnya begitu banyak orang Kristen di Indonesia Timur. Orang Kristen di berbagai daerah. Enam hari lamanya berhenti. Hari ketujuh berhenti. Sempurna jadi miskin. Bapak, Ibu, Saudara. Semua negara yang terima matahari lebih dulu. Biasanya lebih maju. Kenapa? Karena mereka lebih dulu kerja. New Zealand 6 jam di depan waktu Indonesia bagian Barat. Sementara kita mau tidur. Mereka udah mulai kerja. Makanya ekonominya lebih dulu. Negara kedua yang terima matahari lebih dulu. Yaitu Sydney, Australia, Melbourne. 4 jam di depan waktu Indonesia bagian Barat. Sementara kita masih asik-asik tidur. Mereka udah bangun dan kerja. Kemudian 4 jam kemudian baru kita susun. Kenapa China jauh lebih maju di Indonesia? Kenapa Jepang, Korea jauh lebih maju di Indonesia? Karena mereka 2 jam di depan waktu Indonesia bagian Barat. Mereka 2 jam lebih awal bekerja daripada kita. Nah harusnya Indonesia bagian Timur, Indonesia bagian Tengah bisa lebih maju di Indonesia bagian Barat. Tapi kenapa Indonesia bagian Timur dan Tengah gak lebih maju di Indonesia bagian Barat? Kenapa? Karena ketika mereka terima matahari lebih dulu, mereka bangun dan tidur kembali. Orang malas pasti susah hidupnya. Orang rajin pasti diberkati hidupnya. Mereka kita lihat perjalanan baru. Ini Tuhan ngomong sama bangsa Israel. Paulus mengutip dalam perjalanan baru 2 Thessalonica 3 S10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Rasul Paulus karena dia hamba Tuhan jadi pakai bahasa diplomatis. Bahasanya alus. Kalau gak mau kerja, jangan makan. Artinya begini, kalau dia bukan hamba Tuhan. Kalau dia adalah seorang politisis, maka dia akan berkerja. Kalau you gak mau kerja, lebih baik mampus. Karena orang gak mau kerja, itu jadi beban. Kalau orang itu malas, selalu bikin jadi pengacau. Kalau orang malas, selalu bikin jengkel pemimpinnya. Jengkel keluarganya. Itu sebabnya bagi Rasul Paulus. Lebih baik dia tidak layak untuk hidup. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Menurut survei, orang yang rajin biasanya usia yang lebih panjang daripada orang yang malas. Jadi kalau kita mau panjang usia di bumi, jadilah rajin. Jangan jadi pemalas. Yang mau katakan amin. Nah mari kita lihat, bahwa Tuhan tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Tuhan tidak punya kewajiban memberkati pemalas. Tuhan cuma punya kewajiban memberkati orang rajin. Saya paling alergi kalau ada orang Kristen yang cuma jago nyanyi. Aku percaya, Tuhan ku dasyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya, Tuhan ku dasyat. Nyanyi segenap hati, segenap kekuatan, segenap akabuni. Kau turun tangan memberkatiku. Memangnya Tuhan jatuhkan duit di atas endasmu. Tuhan itu gak pernah jatuhkan uang di atas kepala kita. Tuhan itu jatuhkan uang kalau kita bekerja keras, berpikir keras, berdoa keras. Maka berkatnya keras. Orang yang tidak berpikir keras, orang yang tidak berdoa keras, orang yang tidak bekerja keras, hidupnya keras. Sekali lagi, orang yang bekerja keras, orang yang berpikir keras, orang yang berdoa keras, berkatnya keras. Orang yang tidak bekerja keras, orang yang tidak berdoa keras, orang yang tidak berpikir keras, hidupnya keras. Jadi pilihan dua, anda mau berkat keras atau hidup keras. Makanya Yesus berkata kepada murid-murid Kalau ada orang mengajak kamu berjalan satu mal Berjalanlah dua mal sama orang itu Artinya apa? Kalau anda digaji satu juta Bekerjalah seperti anda digaji dua juta Kalau anda digaji dua juta Bekerjalah seperti anda digaji empat juta Kalau anda digaji empat juta Bekerjalah seperti anda digaji lapan juta Kalau anda digaji sepuluh juta Bekerjalah seperti anda digaji dua puluh juta Jadi bukannya komplain, bukannya kita hitung-hitungan, ngapain gue kerja lembur, ngapain gue kerja capek-capek, ngapain gue banding tulang sampai kurang-kurang istirahat. Karena dia aja, pemimpinku aja, gaji saya kecil. Harusnya jangan kita komplain karena kita digaji kecil, tapi harusnya kita bikin bos kita malu kalau kita digaji rendah. Harusnya kita bikin bos kita malu kalau kita digaji rendah. Firman Tuhan berkata, kalau engkau bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu kita bekerja seperti untuk Tuhan, artinya ada ekstra malah, artinya ada ekstra kerja, ada ekstra excellent. Dan waktu kita kerja ekstra malah, saya kasih tau yang gaji bukan cuma pemimpinmu, maka Tuhan akan bukan keran untuk memberkati kita lebih besar. Amsa pasal 10 M4, orang rajin pasti kaya, orang malas pasti miskin. Tangan rajin pasti kaya, tangan malas pasti miskin. Kata pasti bukan opsional, kata pasti ada sesuatu yang tidak bisa berubah. Saya kasih tau, sementara saudara mungkin, bukan orang Kristen. Anda orang dunia hidup dalam dosa. Tapi kalau anda rajin pasti kaya. Kenapa koruptor kaya? Karena rajin korupsi. Orang rajin pasti kaya. Makanya orang kalau korupsi tidak bisa satu kali, harus berkali-kali. Cuma bedanya mereka rajin, tidak takut akan Tuhan, pintu depan lebar, pintu belakang lebar. Masuknya besar, keluarnya jebol besar juga. Ada aja penyakit, ada aja musibah, ada aja kilang, ada aja yang harus dikeluarkan. Tapi kalau kita rajin plus takut akan Tuhan, pintu depan lebar, pintu belakang Tuhan tutup rapat-rapat. Sehingga kita bisa nikmati, kita bisa bagikan kepada orang lain. Dan kita bisa pariskan kepada anak cucu kita. Saya paling alergi kalau ada seorang setelah pulang ibadah, dia datang sama saya berkata, Bapak pendeta, tolong doakan. Besok saya ada ujian. Supaya ada roh Daniel, roh Salomu, roh hikmat, roh kudus. Turun kata saya. Supaya saya besok bisa menjawab. Semua jawaban dengan benar dan tepat. Karena dia sumber hikmat. Oke, saya tanya, sebelum saya berdoa, saya mau tanya, sudahkah kamu belajar? Belum, itu sebabnya saya butuh roh-rohan. Itu bukan matematika ya Tuhan. Matematika Tuhan, iman tanpa perbuatan mati. Jadi kalau kamu tidak mau belajar, hanya cuma doa, mati. Jangan pernah mendiskonkan kerja keras, ingin dapat kasih karunia besar. Sekali lagi, jangan pernah mendiskonkan kerja keras untuk dapat kasih karunia besar. Justru Tuhan memberi kasih karunia. Untuk kita punya kekuatan belajar lebih keras, kerja lebih keras, hasil lebih besar. Jangan kalah sama orang dunia. Orang dunia tanpa Tuhan kerjanya hebat, kerjanya cerdas, kerjanya keras. Masa ke kita sebagai anak Tuhan yang punya roh kudus, kerjanya malasan. Jadi saya tidak mau berdoa buat kamu. Pendeta jahat, biarin diri kamu. Saya tidak mau berdoa buat kamu. Pulang dulu ke rumah, ini nomor telepon saya. Setelah kau belajar, kau hubungi saya. Begitu Pak, memang begitu cara kerja Tuhan. Dia pulang, belajar. Kemudian besok hubungi saya. Pak Aseh sudah belajar. Belajar apanya? Ini, 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 selabusnya. Baik, saya doakan. Hasilnya, uji Tuhan. Tuhan masih tolong dia. Untuk masih selamat. Suatu kali, ada seorang pemuda datang sama saya setelah ibadah dan berkata, Bapak Menteri Jujur. Saya sudah melamar pekerjaan tiga bulan dan dapat-dapat pekerjaan. Padahal saya sudah ikut menara doa, kubu doa, doa keliling, semua-semua bentuk-bentuk doa sudah saya lakukan. Tapi kenapa? Doa saya tidak jawab, tidak punya, tidak dapat pekerjaan. Saya tanya, selama tiga bulan ini, sudahkah kau kirim surat lemaran pekerjaan? Sudah, Pak. Oke. Berapa surat lemaran pekerjaan kamu kirim dalam tiga bulan ini? Tua, Pak. Oh, rupanya kamu itu bermalas-malasan. Doa-doa saya supaya kira-kira Tuhan memberkati kamu pekerjaan. Bukan begitu. Orang dunia satu hari kirim surat lemaran pekerjaan minimal dua. Dikali tiga bulan, satu bulan, 60 surat lemaran kerja, kali tiga. Sekitar 180 surat lemaran kerja dikirim. Nah, saya mau tanya pakai logikamu sebentar. 200 surat lemaran pekerjaan plus tumbang tangan, Dan 180 surat lemaran pekerjaan plus tumbang tangan, kira-kira tembus mana? 180. Lakukan. Begitu, Pak. Memang begitu. Jangan cuma doa, kerja dia. Orang yang berpikir keras, berdoa keras, bekerja keras, berkatnya, Cerdas beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa mengalami financial upgrade? Menerima lewat investasi. Amsal 30, E24, ada empat binatang yang terkecil di bumi, Tetapi sangat cekatan, cerdas. Siapa yang kecil di bumi, tapi cerdas, bijaksana? Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Kitab Amsal itu ditulis oleh seorang raja yang kaya raya. Bernama Salomo dan seorang raja yang penuh hikmat. Kekayaannya unlimited. Tapi yang saya belajar dari Salomo, dia tidak pernah berhenti belajar. Dia bukan cuma belajar sama orang, dia belajar sama hewan. Dia belajar sama Ant-Man. Ant-Man. Ternyata Ant-Man yang menemukan jalan keluar untuk mengembalikan Spiderman, Dr. Strange, Untuk kembali ke muka bumi. Kalau tidak ketemu Ant-Man, maka hopeless dunia ini, Kapten Amerika dan Iron Man tidak punya harapan. Justru karena Ant-Man, dia menemukan jalan keluar untuk mengembalikan semua teman-teman yang hilang, Dan menumpas kembali Thanos dari dunia ini. Ant-Man. Luar biasa, kita cukup proud sama Ant-Man. Bangga juga sama Ant-Man. Kembali ke laptop. Semut. Rupanya semut ini, Bapak, Ibu, Saudara, Sahabat saya, Dia bukan cuma hewan yang rajin bekerja. Tapi semut ini rajin investasi. Karena semut mengerti bahwa dunia ini berputar. Hari ini musim panas. Suatu hari nanti datang musim paceklik, musim dingin. Hari ini musim kelimpahan. Suatu hari nanti akan datang musim kekurangan. Jadi yang dilakukan sama semut bukan cuma kenyang hari ini. Yang dilakukan sama semut, dia bukan cuma rajin bekerja. Yang dilakukan sama semut, dia rajin investasi. Mempersiapkan bahan makanan di musim kekeringan. Begitu datang musim krisis, semut relax. Semut gak panik. Gak doa puasa. Semut gak jual diri. Semut gak mati kelaparan. Saya gak pernah lihat semut mati kelaparan. Setahu saya semut mati karena disemper bagion. Apa? Itu dia. Semut mati karena dinginnya kakimu. Gak ada semut mati karena kelaparan. Bayangkan semut aja badannya kecil. Kepalanya kecil. Apalagi otaknya. Pernah lihat otak semut? Bayangkan yang kecil aja cerdas. Bijaksana. Masakah kita lebih mulia dari semut? Gak pernah berpikir jauh ke depan. Yesus tuh mengajarkan begini. Waktu kamu terima income, tolong dipisahkan. Mana roti yang mau makan. Dan mana benih yang kamu investasikan. Sekali lagi. Begitu kita terima income. Tolong pisahkan segera. Mana roti dan mana benih. Roti adalah sesuatu yang kita makan. Puas hari ini. Benih adalah sesuatu yang kita investasikan. Untuk puas masa depan. Karena dunia ini berputar. Hari ini kita di atas. Belum tentu besok-besok masih di atas. Hari ini kita produktif. Belum tentu besok-besok masih produktif. Bisa bayangkan. Seandainya di masa kelimpahan Anda rajin. Bukan cuma kerja. Tapi investasi. Begitu datang musim paceklik. Begitu datang musim krisis. Anda tenang seperti semut. Anda gak panik. Berdoa puasa bukan karena pengen maksa Tuhan. Berdoa puasa karena cinta kita kepada Tuhan. Bukan karena terpaksa untuk memaksa. Supaya doa saya yang dijawab. Yang pertama. Kalau Anda suka investasi di musim kelimpahan. Datang musim krisis. Anda relax. Masih ingat cerita tentang Yusuf. Bahwa dia dapat mimpi. Akan ada tujuh tahun masa kelimpahan. Dan kemudian tujuh tahun masa kekeringan. Tapi masa kekeringan itu menelan semua masa kekeringan. Sehingga tidak ada yang tersisa sedikitpun. Ketika datang musim krisis. Yang Yusuf lakukan adalah dia mulai investasi. Seperti semut. Persediaan bahan makanan. Dia tampung. Sampai semua orang Mesir. Berhenti. Menghitung jumlah makanan. Yang dikumpulkan oleh Yusuf. Karena saking berkelimpahnya di Mesir. Begitu datang musim paceklik. Apa yang terjadi kekeringan melanda dunia. Cuma satu negara. Yang berlimpah dengan bahan makanan. Di Mesir. Semua negara-negara dan semua benua. Datang ke Mesir. Menjual aset mereka. Harta benda mereka. Dengan harga yang murah meriah. Supaya mereka bisa makan. Yang keren. Kalau anda suka investasi di musim kelimpahan. Ketika datang musim paceklik. Yang pertama. Keuntungan anda tenang. Yang kedua. Anda mengumpulkan banyak aset. Dengan harga yang murah meriah. Karena benda ini. Di musim kelimpahan harganya tinggi. Tapi begitu di musim paceklik. Dia turun. Mungkin benda ini. Di musim saat ini. Kelimpahan harganya sekitar 3 juta. Tapi. Begitu di musim paceklik. Harganya 300 riu. Mereka menjual aset mereka. Perhiasan mereka. Emas mereka. Permata mereka. Dengan harga murah meriah. Anda beli. Dan mereka bisa bertahan hidup. Dengan bantuan makanan yang sudah kasih. Dan kemudian. Karena musim panas berkepanjangan. Dia datang lagi sama kita. Dan dia berkata. Aku sudah tidak punya apa-apa. Semua asetku sudah dimilikmu. Please. Bantulah saya. Dan seolah bantu dengan tulus. Tapi waktu seolah bantu dengan tulus. Soolah bisa nuntun orang itu kepada kebenaran. Soolah bisa bawa orang itu kepada Yesus. Sehingga terjadi masa penuaian besar-besaran. Lewat hidup kita. Yang dimana kita dalam keadaan kelimpahan. Di musim krisis. Dan apa yang terjadi. Keuntungan yang keempat. Kalau ketika dunia ini berputar lagi. Dari musim krisis. Ke musim kelimpahan. Maka. Barang-barang. Yang Anda beli. Dengan harga murah meriah. Di musim pacakli. Naik nilainya. Naik tinggi. Dan Anda bisa dapat keuntungan. Berlipat kali ganda. Jadi ada empat keuntungan. Kalau suka investasi. Yang pertama. Anda tenang. Saat musim krisis. Yang kedua. Anda bisa kumpulkan banyak aset. Dengan harga murah meriah. Yang ketiga. Anda bisa menuntun banyak orang kepada Tuhan. Yang keempat. Anda bisa jual aset tersebut. Dengan harga berlipat kali ganda. Ketika datang musim kelimpahan. Buktinya. Tahun 1998. Sebagian besar orang di Indonesia berkata krisis. Tapi mereka yang pegang dolar. Berkata blessing. Sebagian besar orang berkata krisis. Sebagian lain yang punya investasi berkat. Berkat. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Itu sebabnya. Kita harus punya financial planning. Usia 30 sampai 60 tahun. Adalah usia kita mengumpulkan. Usia kita menyimpan. Usia kita menabung. Usia kita bisa saving. Sebab begitu. Usia 60 tahun ke atas. Adalah usia kita mengambil. Usia kita menarik. Kenapa? Karena usia 60 tahun ke atas. Kita pensiun. Dan kita lebih banyak sakit. Produktifnya kurang. Sakitnya lebih banyak. Sama seperti mobil kalau udah tua. Lebih banyak keluar masuk bengkel daripada kerjanya. Apa yang terjadi? Kalau Anda suka investasi di usia produktif Anda. 30 sampai 60 tahun Anda punya banyak simpenan. Maka yang terjadi. Begitu usia masmu. Tiba. Anda tenang. Anda relax. Dan anak cucumu dan mantumu akan baik-baik sama engkau. Sayang-sayang. Mulutnya manis. Manisnya luar biasa. Sebab kalau jahat. Pasti dia gak dapat warisan. Kenapa? Ada udang dibalik batu. Udah pasti. Coba buktikan saja. Di usia 30 sampai 60 tahun. Anda gak punya investasi. Anda gak punya aset. Maka di usia 60 tahun ke atas. Hidupmu jadi benalu. Hidupmu jadi piala begilir. Maka kita mulai numpang di anak pertama. Kemudian anak 1-2 bulan senang. 3 bulan, 6 bulan. Langsung. Mantu kita berkata. Papamu mulai jadi beban buat kita. Mamamu mulai jadi beban buat kita. Tolong dong pindahkan ke adikmu. Kita pindah. Karena kita kedua. 1-2 bulan masih senang-senang. Begitu 6 bulan ke atas. Mulai mereka gerah. Telepon lagi. Tolong pindahkanlah. Kena adikmu nomor 3. Pindah lagi. Nanti 6 bulan pindah lagi. Pindah lagi. Pindah lagi. Uh kesian. Hidup kita tuh seperti benar-benar gak diharapkan sekali. Gak diterima sekali. Nanti akhirnya mereka bersepakat bersama-sama. Udah deh. Daripada ini orang tua kita ganggu. Kita punya keluarga. Kita sama-sama masukkan dia dalam pandi jombol. Apes. Kesian sekali. Makanya penting di usia produktif kita punya aset. Agar mantumu. Anakmu. Dan cucumu. Jangan jahat sama kita. Jelas. Dia akan baik sama kita. Mari kita lihat. Maliaki 3 S10 dan 11. Ini ayat bukan cuman bicara perbuluhan. Saya mau kita lihat dari angle yang berbeda. Ayat ini juga bicara soal investasi. Bawalah seluruh persembahan perbuluhan itu. Kedalam rumah perbendaraan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Jadi satu-satunya firman Tuhan. Yang suruh kita. Sebagai ciptaannya. Untuk menguji penciptaan kita. Biasanya kalau kita menguji orang yang lebih tua tuh kurang ajar. Tapi Tuhan suruh kita menguji. Dia yang menciptakan kita. Ujilah aku. Bagi mereka yang mengembalikan bagian Tuhan. Yang pertama. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Yang pertama. Janji Tuhan kepada orang yang mengembalikan bagian Tuhan. Tuhan mencurahkan hujan. Yang kedua. Janji Tuhan. Kepada mereka yang mengembalikan bagian Tuhan. Yang sebelas. Aku akan menghardik bagimu belakang pelahap. Supaya jangan dihabisi hasil tanamu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang. Tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Yang kedua. Janji Tuhan kepada orang yang mengembalikan bagian Tuhan. Yaitu Tuhan menjaga aset dan ladang kita. Jadi bagian Tuhan dua. Bagian kita juga dua. Bagian Tuhan mencurahkan hujan. Sebab benih kalau tidak hujan tidak tumbuh. Yang kedua. Bagian Tuhan menjaga aset kita. Menjaga benih kita. Sebab benih kalau tidak dijaga dicuri. Benih kalau tidak dijaga dia akan rusak. Itu sebab bagian Tuhan dua. Mencurahkan hujan dan menjaga. Tapi bagian kita juga dua. Bagian kita yang pertama. Mengembalikan yang menjadi bagian Tuhan. Dan yang kedua. Bagian kita menanam benih. Sehingga ketika Tuhan tepati janjinya. Mencurahkan hujan benihnya tumbuh. Ketika Tuhan menepati janjinya. Menjaga aset kita. Ladang kita. Maka benihnya terjaga terpelihara. Sayangnya. Banyak orang Kristen. Di dunia. Cuman rajin memberi perbuluhan. Tapi kita gak pernah rajin. Menanam benih. Tuhan. Tetap genapi firmannya. Mencurahkan hujan. Menjaga ladang kita. Tapi sayang. Tidak ada benih. Hujan turun. Cuma jadi tanah becek. Lumpur saja. Tidak ada apa-apa. Sia-sia. Itu sebabnya tugas kita. Bukan cuman jago memberi perbuluhan. Tapi tugas kita. Rajin menanam benih. Karena satu benih yang kita tanam. Ketika Tuhan jaga. Ketika Tuhan pelihara. Ketika Tuhan curahkan berkat. Maka akan melahirkan sepuluh buah. Rat puluhan buah. Puluhan benih yang kita tanam. Tuhan jaga. Tuhan lindungi. Akan menghasilkan ratusan benih. Ratusan benih yang kita tanam. Tuhan jaga. Tuhan pelihara. Akan menghasilkan hutan belantara. Tidakkah anda kesadari. Bahwa satu benih yang kita tanam. Akan menghasilkan hutan belantara. Apa yang terjadi. Kalau kita cuma punya satu sumur. Begitu kita sakit. Selesailah riwayat kita. Tapi apa yang terjadi. Kalau kita punya sumur kedua. Sumur ketiga. Sumur keempat. Sumur kelima. Begitu sumur pertama. Ada sakit. Begitu sumur kedua. Ada krisis. Begitu sumur ketiga. Ada orang jahat tutup. Masih ada sumur keempat. Sumur kelima. Sumur keenam. Yang menghasilkan. Yang luar biasa. Untuk rumah tangga. Dan kehidupan kita. Perhatikan semua konglomerat. Yang ada di Indonesia. Dan di dunia ini. Mereka rata-rata. Bukan cuma karyawan. Mereka rata-rata ada investor. Jadi saya melihat di ruangan ini. Calon-calon konglomerat ada di ruangan ini. Dan kalau anda sudah jadi konglomerat. Jangan lupa yang mengajar Rirman Tuhan hari ini. Yang ketiga. Bagaimana untuk kita bisa mengalami financial upgrade. Yang ketiga. Untuk kita bisa mengalami financial upgrade. Ya. Menerima. Lewat jawaban doa. Dan ucapan syukur. Yang ketiga. Untuk kita bisa mengalami financial upgrade. Caranya adalah. Kita menerima. Lewat jawaban doa. Dan ucapan syukur. Mari kita lihat Rirman Tuhan. Dalam mati 7 dan 8. Kata Yesus. Mintalah. Maka akan diberikan kepadamu. Carilah. Maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah. Maka pintu akan dibukakan bagi ibu. Perhatikan disini saya senang. Karena kata Yesus. Setiap orang yang meminta. Menerima. Dan setiap orang. Tanpa terkecuali. Yang mencari. Mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetuk. Baginya pintu dibukakan. Jadi Yesus mengajarkan. Untuk kita bisa mendapatkan. Apa yang kita butuhkan. Apa yang kita perlukan. Yesus mengajarkan. Ada tiga jurus. Jurus yang pertama. Yang Yesus ajarkan. Yaitu. Meminta. Katakan meminta. Tiga luar satu. Meminta. Itu bapak ibu sahabat saya. Unsurnya adalah. Berdoa. Dengan segala kerendahan hati. Meminta itu artinya. Berdoa. Dengan segala kerendahan hati. Bapak ibu sahabat saya. Bagi tukang peminta-minta. Untuk datang sama kita. Dibutuhkan kerendahan hati. Bagi pengamen. Untuk datang sama kita. Dibutuhkan kerendahan hati. Siap ditolak. Siap. Dihina. Tapi kalau dia rendah hati. Dan terus. Mau meminta. Dan terus. Mau datangin orang. Satu demi satu. Maka dia akan mendapatkan. Dia tahu. Begitu dia minta ditolak. Dia kecewa. Dia pahit. Dia ngedumel. Dia gak ngelanjutkan. Dia gak akan pernah mendapatkan. Makanya. Kalau kita gak mau memberi sedekah. Kepada pengamen dan pengemis. Tolong. Jangan direndahkan. Karena dibutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Bagi si pengamen. Dan si pengemis. Untuk datang sama kita. Sama halnya. Begitu kita. Rindu. Untuk mendapatkan sesuatu. Mari datang kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati. Orang rendah hati terima banyak. Orang semua gak terima apa-apa. Dan inilah arti doa. Doa. Punya pengertian ini. Aku tidak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa. Lambang sikap hati. Aku bisa tanpa Tuhan. Sekali lagi. Berdoa. Lambang sikap hati. Aku tidak bisa tanpa Tuhan. Tidak berdoa. Lambang sikap hati. Aku bisa tanpa Tuhan. Makanya. Orang yang rajin berdoa. Mengalami banyak tangan Tuhan. Orang yang tidak pernah berdoa. Tidak mengalami tangan Tuhan. Bagaimana untuk kita bisa mengalami tangan Tuhan? Minta. Dengan segala kerenah hati Seandai anda udah berdoa Dengan rendah hati, tidak dapat Tenang, Yesus mengajarkan jurus kedua Yaitu Mencari, katakan mencari Mencari itu Unsurnya adalah Berusaha, katakan berusaha Tadi meminta unsurnya Berdoa dengan segala kerenah hati Meminta unsur berusaha Kalau saya kehilangan barang Bapak, ibu, dan sahabat saya Yang saya lakukan, saya bukan Cuma berdoa Kalau saya berdoa Saya kehilangan handphone Bapak, Tuhan Tolong kembalikan handphone saya ke saya Dalam nama Yesus Dari empat penjuru matangin Datanglah Kata Tuhan Kobrok loh Siapa yang punya kaki Yang punya kaki yang datang Handphone atau kamu Betul juga, kan handphone gak punya kaki Kita yang punya kaki Kita yang harus mendekat Kita yang harus mencari Kita yang harus berusaha Makanya kalau saya kehilangan handphone Maka saya akan Menghentikan kesibukan saya Sebentar Kemudian saya Ingat-ingat Terakhir kali Dimana saya taruh Saya akan bongkar lemari Bongkar koper Bongkar meja kerja Bongkar mobil Seandainya gak dapat Saya akan kerakan pegawai-pegawai saya Saya akan tanya Saya panggil Tolong carikan Saya punya handphone Saya gak ketemu Penting Tolong berhenti kerjaanmu Cari sampai dapat Gak dapat juga Saya akan panggil Anak-anak saya yang kecil-kecil Yang kembara 13 tahun Yang ketiga 11 tahun Saya panggil Nah kemarin Yes papa What can I do for you Papa Papa punya handphone Kehilangan Tolong kamu cari Anak saya boleh cari Di kolong ranjang Kolong meja Kolong pintu Saya kerakan semua Angatan udara Lautan dan deratan Pasti saya akan dapatkan Handphone itu kembali Orang kalau berusaha Pasti dapat Kenapa kita gak dapat Karena gak ada upaya Gak mau capek Suatu kali datang memudi Kepada saya berkata begini Bapak pendeta Jojo Saya udah usia 43 tahun Tapi sampai sekarang Saya gak dapat-dapat pasang hidup Padahal saya sudah rajin beribadah Rajin pelayanan Rajin berdoa Rajin baca kitab Oh ikut Som Sekolah Akitab Tapi sampai sekarang Tuhan gak pernah kasih Saya pasangan hidup Saya berkata sama pengudi itu Sudahkah kau berusaha Mencari pasangan hidupmu Lupa Bukankah kuda yang cari rumput Bukan rumput cari kuda Bapak pendeta tau kan Kuda itu laki-laki yang cari perempuan Bukan perempuan cari laki-laki Betul Betul Sangat betul Kuda cari rumput Bukan rumput cari kuda Tapi masalah Kalau rumputnya itu Nunduk terus Berdoa terus Sujud menyembah terus Eksklusif terus Nyungset terus Maka kuda gak keliatan Ada rumput yang berdoa dan naksir Maksud bapak pendeta bagaimana Iya sebagai rumput Kalau kuda lewat Iya kasih himin Maksud bapak pendeta bagaimana Iya coba Lambai-lambai dikit Goyang-goyang dikit Supaya kuda lewat Oh ada yang kasih tanda Ada yang tertarik juga Sama beta Nah Bapak ibu mesti paham Mesti paham bahwa Tuhan itu melihat hati Tapi manusia Lihat penampilan Calonmu itu gak pernah Tau hatimu Hanya cuman Tuhan yang Tau hati kita Calonmu Atau pemimpinmu Dimana kita Melambang pekerja Gak pernah Tau hati kita Yang dia tahu Adalah karakter kita Dan penampilan kita Jadi Bagaimana caranya Untuk kamu bisa Mendapatkan jantung hatimu Yaitu Kamu Harus rapi Langsing Wangi Sehingga ketika Kuda datang Dia cip Gak mau ketek Dia senang Tapi kalau dia datang Dia udah mau ketek Gile Belum menikah Dia udah bau Apalagi nanti menikah Mampuslah kita Dibukup Juga langsing Bayangkan Belum menikah Udah besar Kanan, kiri, depan, belakang Atas, bawah Gimana nanti menikah Tanpa Tak menjadi Ya cobalah diet sebentar Gak apa-apa Kita kasih penampilan Yang rapi dulu Sebelum menikah Nanti kalau udah menikah Gak apa-apa Lepasin aja Yang penting Baru-baru gini Kamu jaga Yang pertama Kita harus jaga Penampilan Yang kedua Karakter Karena Tuhan itu Cuma tahu hati kita Calonmu itu Gak pernah tahu hati kita Dia cuma tahu Karakter kita Jadi kalau kuda datang Jangan judes Kuda datang Selop Apa selop Selop pergi Kuda juga Kabur Ngeri banget Belum menikah Udah dijajah Jadi penting Disini Untuk kita jaga Penampilan Dan jaga karakter Sehingga ketika Kuda datang Dan lihat Ini rajin Ini takut Tuhan Ini keren I love These ladies Jadi harus ada Usaha Seandai kita berdoa Nggak dapat Seandai kita berusaha Nggak dapat Tenang Bapak Ibu Saudara Jangan patah arang Masih ada jurus Terakhir yang ketiga Yang Yesus ajarkan Yaitu Ketok Pintu Akan dibuka Mengatok itu Unsurnya adalah Menunggu Dengan Ucapan Syukur Menunggu Dengan Ucapan Syukur Yang pertama Jurus Untuk kita bisa mendapatkan Apa yang kita butuhkan Berdoa dengan segala keren hati Yang kedua berusaha Kalau kita udah berdoa Nggak dapat Berusaha nggak dapat Ya sudah Menunggu dengan Ucapan syukur Karena pintu-pintu Pada zaman Yesus Itu terbuat dari batu Bukan seperti sekarang Belum diketuk Udah otomatik door Terbuka Pintu zaman Yesus itu Kita ngetoknya Harus Dengan segenap Hati Dan kekuatan Seandainya Nggak dibuka Jangan ngamuk Jangan ngambek Dan jangan dobrak Pintu surga Kalau Anda dobrak Pintu surga Pintunya Nggak kenapa-napa Kitanya yang bonyok Jadi Izinkan Sampai dia Membukanya Saya kasih jurus Kepada saudara Saya kasih tahu Bersyukur itu Bukan sekadar Berterima kasih Atas mujizat Yang Tuhan berikan Tapi bersyukur adalah Menarik mujizat Yang baru Untuk datang Dalam hidup kita Sekali lagi Bersyukur itu Bukan cuma Berterima kasih Atas kebaikan Tuhan Dalam hidup kita Tapi bersyukur Menarik mujizat Mujizat baru Untuk datang Dalam hidup kita Saya kasih dua contoh Waktu Yesus ketemu Dengan lima ribu Orang lapar Yang dilakukan Sama Yesus adalah Yaitu Dia ambil Lima roti Dan dua ekor ikan Dan dia mengarah Ke atas Dan bersyukur Ya Bapak Aku bersyukur Begitu keluar Dan kata-kata Kata-kata Ucapan syukur Langsung terjadi Pelipat gandaan Semua roti Lima roti Dan dua ekor ikan Itu gak habis-habis Sampai semua Lima ribu Laki lagi kenyang Mujizat Itu bukan Cuma berterima kasih Atas kebaikan Tuhan Tapi menarik Mujizat Yang baru Datang Yang kedua Contoh kedua Yang Yesus lakukan Ketika dia lihat Rasaru sudah mati Empat hari Di kubur Orang kalau sudah mati Empat hari Itu Cairan di otak Sudah mengering Jadi mustahil Untuk orang itu bisa bangkit Tapi yang dilakukan Sama Yesus Ketika dia ketemu Dengan kubur Lasarus Yang dilakukan Sama Lasarus Yang dilakukan Sama Yesus Yaitu Yesus berkata Ya Bapak Aku bersyukur Dan dia berkata Lasarus Bangkitlah Dari kubur Maka Jadi bersyukur Bapak Ibu Bukan cuma berterima Kasih Atas kebaikan Tuhan Tapi bersyukur Menarik Mujizat Mujizat Data Dari hari ini Kalau belum dapat pekerjaan Bersyukur Kalau kita belum dapat keturunan Bersyukur Kalau kita belum dapat Pasang hidup Bersyukur Kalau kita belum dapat Usaha Bersyukur Kalau kita belum dapat Presiden yang tempat Bersyukur Pasti Akan ada mujizat Buat bangsa kita Indonesia Siapa presidennya Tuhan yang pilih Siapa presidennya Luar biasa Yang keempat terakhir Bagaimana untuk kita bisa Mengalami Financial Upgrade Hidup Dalam Kebenaran Hidup Dalam Kebenaran Yang pertama Rajin Bekerja Yang kedua Rajin Investasi Yang ketiga Rajin Berdoa Dan ucapan Syukur Yang keempat Rajin Hidup Dan kebenaran E terakhir Matius 6 E 33 Tetapi Cara dahulu Kerajaan Tuhan Dan kebenarannya Maka Semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Yesus mengajarkan Untuk kita Jangan salah orientasi Jangan salah fokus Jangan salah tujuan Biarlah orientasi kita Kepada kerajaan Allah Kerajaan Allah Adalah sebuah komunitas Dimana rakyatnya Menomberduakan Kepentingannya Dan menomersatukan Kepentingan Tuhan Sekali lagi Kerajaan Allah Adalah sebuah komunitas Dimana rakyatnya Menyangkal Kehendak pribadinya Dan mengutamakan Kehendak Tuhan Cari dahulu Kehendak Tuhan Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Kalau kita mengejar Penambahan Belum tentu Kebenaran Dan kendak Allah Dinyatakan Tapi kalau kita mengejar Kendak Allah Dan kebenaran Pasti Penambahan Akan mengikuti Sama seperti Kita beli mobil sedan Hadiah payung Karena payung Salah satu paket Sama mobil sedan Gak mungkin Kita beli payung Dapat hadiah Mobil sedan Karena payung Dimana-mana Tidak pernah ada Hadiah mobil sedan Kalau Anda Pernah menemukan Payung Yang dapat hadiah Mobil sedan Tolong beritahu Sama saya Biar kita pulang Di tempat ini Masing-masing Dapat kunci mobil Bayarlah harga Beli mobil sedan Maka payung gratis Sama seperti Kita beli sepeda motor Helm gratis Karena gak mungkin Beli helm Dapat hadiah sepeda motor Bayarlah harga Beli sepeda motor Maka helm Gratis Sama seperti Kita beli nasi goreng Hadiah acar Kan gak mungkin Beli acar Dapat hadiah Nasi goreng Karena acar Tidak pernah Satu paket Sama nasi goreng Bayarlah harga Beli nasi goreng Makan acar Sama muntah Gratis Sama seperti Adalah Adalah sesuatu yang Dan menempatkan Dan menempatkan Dalam tempat Terhormat Sama Kalau kita jujur Mungkin naiknya pelan Mungkin naiknya gak cepat Tapi suatu hari Tuhan akan promosikan Pelan-pelan Dan tidak akan Sampai hancur Tuhan akan tetap Lindungi Penting disini Untuk kita Benar Jujur Berintegritas Maka kita akan Menuhai kepercayaan Demi kepercayaan Yang mengerti Katakan amin Yang beri tangan Buat Tuhan Mari kita berdoa Bapak di serga Yang bersyukur Untuk kebenaran Firman